Terima kasih telah menonton Rencana hari ini lancar aku ketemuannya Yaudah deh aku coba telepon si Devi dulu Halo Assalamualaikum Gini Devi Aku ini sudah mau persiapan berangkat ini Iya kamu tunggu di lokasi aja ya Iya Waalaikumsalam Loh Gogon Jack Kalian ngapain kesini Iya mas Danang Saya mau ke mas Danang Gimana kabarnya mas Danang Alhamdulillah baik Alhamdulillah mas Oh iya Kalau kalian cuma mau main kesini Bisa nanti sore aja ya Atau besok aja Soalnya ini aku mau ada cara Aku mau ketemu sama temen deket aku Mas 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 Tunggu dulu mas Saya kesini disuruh kakek mas Disuruh kakek? Iya mas Tunggu dulu ya mas Ini ada surat mas Dari kakek mas Tolong dibaca ya mas Apa? Ini sekarang? Iya mas Danang Aduh Gimana ya Ya gimana mas Mas Danang kan bersedia kan Gimana ya aku juga bingung ini Soalnya hari ini aku ini mau ketemuan juga Masa iya aku gak pake fasilitas yang aku punya Ya tapi kan di suratnya ini Semua aset yang dikasih kakeknya mas Danang Disuruh ambil semua mas Selain rumah mas Danang ini Ya itu masa kakek ini Gak ada-gak ada aja sih Masa mendarat kayak gini Ya saya sama Jek gak tau juga ya mas Iya mas Gimana ya Ini soalnya masalahnya saya mau ketemuan mas Gogon Gitu Gitu Gak naik ojek on in aja mas Mas iya saya baru pertama kali ketemu dia Mas harus naik ojek Tuh gimana Ya gimana ya mas Kalau gak mobil ini dan juga Ate mas Danang gak dibawa pulang Takutnya perusahaan Kakek Sugiyon itu gak jatuh ke mas Danang Ya itu sih Soalnya juga terkait Dituliskan disana Seperti ini Gimana ya Gak apa deh mas Gogon Saya terima Tuh tapi saya bingung Gimana Saya terima deh Lagian ini juga kan Demi masa depan saya Ya itu mas Mas Gogon Ban dulu ya suratnya Oh iya mas Ini mas kartu kredit saya Kok kartu kredit mas ATM nya mana mas ATM juga mas Iya mas Kan disini udah tertulis mas Selain rumah Mas Danang boleh Nempati Tapi sisain satu aja ya mas Jangan mas Danang Nanti saya sama jek mas Dimarahin mas Duh Kalo dimisulkan diambil semua ini Saya nanti mau jajan pake apa mas Saya gak tau juga ya mas Anunya mas Kunci mobilnya sama STMK nya mas Mas gini aja deh Kalo sore-sore aja gak apa-apa Setelah saya ketemuan ya Ya gak bisa mas Kakek bilang Sekarang juga suruh ambil mas Yaudah yaudah Ini STMK mobil Terus ini kunci Oh Iya mas Mas masa Saya cuma ditinggalin KTP doang Iya Apa ya mas Saya gak tau juga mas Saya kan sama Jek ini Kerja ya mas Sama kakek mas Yaudah deh mas Gakak boleh buat Ini juga demi kebelikan saya Eh Nih jek Iya bentar Simpen mas jek Awas hilang Iya 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 mas Danang Mas Danang Kalo lurus Pintu keluarnya ada gak Oh bisa mas Nanti mas lurus aja Terus belok kanan Belok kanan Terus aja mentok Iya mas Danang Makasih banyak ya mas Danang Iya sama-sama mas Saya sama jek Langsung pulang ya mas Danang Iya hati-hati ya Iya mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Beloknya taruh di mobil aja Iya mas Mari mas Danang Iya mari Yaudah Kok kayak gini sih Cara si kakek Kalo misalkan ada Pemberitahuan kan Gak mungkin aku ngajak Ketemunya hari ini Aduh Gimana ini ya Kalo kayak gini Aku pesimis bisa Dapet calon istri yang baik Aduh Kacau Kacau Tapi gak apa-apa deh Mungkin Cara kakek ini Ada benernya juga Tapi kan waktunya Gak pas Tuh Yaudah deh Apa boleh buat Aku naik Ojek aja kesana Kacau Jol 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 Lies Aduh Ini bukannya si Devi kan Loh Iya Iya Devi Tugung Eh Lies Kamu Kamu keluar Lies Berhentiin ya Bentar 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 Oke Iya bener Cepetnya Iya Bentar Cepet Lies Dar Dar Sini Dar Lies Lies Ada apa Lies Dev kamu mau kemana Ini aku lagi mau keluar Mau keluar Iya Devi Iya deh Apa Kita ini mau ke rumah kamu Kita mau ngejak kamu jalan-jalan Iya Dev Iya Dev bener Dev Kamu ini mau kemana Oh Jadi kalian bertiga ini mau ke rumah aku Iya Kok tuh men kamu gak punya dulu Iya Dev maaf ya aku gak ngebaring kamu dulu Soalnya ayo nih aku keburu-buru Oh Iya Tapi maaf juga ya temen-temen Sekarang aku nih juga ada kepentingan Jadi kayaknya aku gak bisa ikut deh Aduh Dev batalin aja deh Dev Kasian ini Agung Dev Ya kita ini pengen jalan-jalan terus dinner bareng Iya bener Dev Aduh gimana ya Lies Soalnya aku nih mau ke teman-teman deket aku Jadi kan gak enak kalau aku tiba-tiba batalin Temen deket Dev Temen deket kamu Iya Agung Maksudnya kamu udah punya pacar ya Iya Temen deket Masih temen deket sih Yaudah Dev Kapan-kapan aja ya Tuh kan kamu bilang kapan-kapan Iya kamu mending batalin aja sama temen deket kamu Kita jalan-jalan Loh ya gak bisa gitulah Gung Masa aku udah mau batalin Ya Lies Kasih tau sih Agung Aku gak bisa ikut Dev ayolah Dev Kasian sama Agung Dev Dia itu suka sama kamu Dev Iya Dev masa Agung mau jalan-jalan sendirian Sedangkan kita berdua Berdua masa dia mau jadi nyamuk sih Iya Dev masa Aku yang punya mobil malah Ngeliatin Samsung sama diri sepacaran Kan kalau ada kamu kan Kita bisa ya sepacaran juga Duh tapi Maaf ya Gung Aku juga udah punya janji lebih awal Lagian Iya masa iya aku mau keluar sama cowok lain Sedangkan aku udah deket sama cowok aku Iya Kamu gimana sih kamu gak kasihan apa sama aku Masa tiap diajak jalan kamu jawabnya kayak gini Kapan-kapan Kapan-kapan Iya Seharusnya kalau jawaban aku seperti itu terus Kamu sedikit sadar diri Gung Kalau aku sebenarnya ya gak mau jalan sama kamu Loh kenapa Dev kok bisa gak mau Agung padahal baik loh Dev Naiknya juga mobil ini Kehidupannya sudah mapan Dev Iya colis Aku tahu Agung itu memang orangnya baik Dia juga hidupnya ya udah mapan Cuman aku gak pernah suka sama dia Takutnya kalau aku diajak jalan sama si Agung ini Selalu mau Kesannya aku ngasih harapan Jadi mending aku menjauh aja Kenapa gak dicoba dulu Dev Kamu jalan-jalan sama aku Duh maaf ya Gung Slis kasih tahu dong Duh aku gak bisa jalan sama si Agung Gimana ya Dev Agung itu juga temen aku Kamu juga temen aku Ayolah Dev Satu kali ini aja Dev Tuh gak bisa Gimana ya Soalnya aku udah ada janji Emangnya cowok kamu Spesial banget ya Dev Kok sampe kamu nolajakan kita Ya lumayan spesial Soalnya aku tuh udah lumayan lama deket sama dia Tapi aku gak pernah ketemu Jadi ini waktu pertama ketemu nih hari ini Masa iya mau aku batalin Oh jadi ini kamu baru mau ketemu juga Iya baru ini Lis Udah lah Dev Udah lah Dev Mending kamu gagalin aja Aku ini Beneran pengen jalan-jalan sama kamu Aku ini love you banget sama kamu Dev Masa kamu gak ngerti sih Iya Gung cuman Gimana ya Gung Ya kamu tau sendiri lah Masa barusan kamu gak denger aku ngomong apa Sama Lilis Aku tuh Iya aku denger Tapi aku mau berusaha Gimana caranya kamu bisa Ya cinta sama aku Iya Gimana pun caranya bakal aku lakuin kok Iya Bener deh Kamu ketemuannya Ikut kita dulu jalan-jalan Baru kamu ketemuan Dev Ya gak bisa gitu lah Cul Aku kan udah janji ya nih Ini jamnya juga udah mepet Udah lah Dev Anu kamu itu undur aja waktunya Buat ketemuan sama cowok kamu Iya bener Kamu jalan-jalan sama kita Iya Kita mau ke pantai loh Duh maaf Kamu suka pantai kan Iya Duh maaf ya temen-temen Tapi bener-bener gak bisa Yaudah aku tinggal dulu ya Soalnya jamnya udah mepet Takutnya dianya nunggu Loh Dev Kamu kok gitu sih Dev Maafin aku ya Liz Aku gak ada maksud apa-apa Duh Tapi sekali ini aja deh Kita jalan-jalan yuk Aduh maaf ya Gung Aku cuma gak mau terkesan Kasih harapan aja sama kamu Tapi deh Aku ini pengen jalan-jalan sama kamu Iya kasian sama aku Dev Tapi aku udah ditek sama orang Gung Maaf ya Gung Devi Permisi ya Assalamualaikum Dev Devi Aduh Hati aku sakit banget Ini colis Iya jelas Gung Masa Tiap di Ajak jalan Devi Bilangnya kayak gitu Jadi penasaran aku sama temen deketnya Sekaya apa dia sih Kok Devi berani-beraninya nol aku Iya Gung Yaudah kita ikutin aja Gung Ada benernya juga nih Iya Gimana ya Yaudah ayo kita ikutin aja Mumpung gak jauh Devi Yaudah yuk cepet aja Kayaknya itu deh mas Denang Yaudah deh aku semperin dulu Mas Danang Loh Devi ya Iya Dari tadi mas Lumayan sih Oh iya Kamu kok lama Ada Apa namanya Ada Kendara di jalan Enggak mas Cuman tadi pas mau berangkat Kebetulan ada temen aku Ngajak keluar Cuman kan emang Gak ada janji Jadi Ya aku torak Oh gitu Iya iya Wah Seniat ini ya Kamu mau ketemuan sama aku Iya iyalah mas Kan kita gak pernah ketemu Jadi Aku ya Pingin banget ketemu mas Denang Pernyata udah dari tadi ya Iya Enggak Karena aku tadi sudah bilang Lumayan Abisnya Aku kesini kan Tadi Naik ojek Ya akhirnya kan aku Jalan sampai disini Iya iya Maaf ya mas Soalnya itu tadi temen aku Pada maksa Iya Gak apa-apa Kamu ini sekarang gak kerja Enggak mas Aku memang sengaja ambil cuti Soalnya kan Aku pengen ketemuan sama mas Denang Loh Kok sampai kamu kayak gitu Kalau misalkan kamu kena sanksi sama kantor kamu gimana Def gini ya Kalau kamu emang mau ketemu sama aku Kan masih bisa menyempatkan diri Untuk ambil hari libur di hari cuti beneran Kalau kayak gini Kisahnya aku yang menuntut kamu Def Udah Tenang aja mas Denang Ini juga reward untuk diri aku sendiri Aku Soalnya Akhir tahun yang Kemarin gak ambil cuti mas Jadi aku ambil cuti ya di bulan ini Karena kemarin banyak temen dulu ambil cuti Kita gak boleh barengan tuh Kalau ambil cuti Jadi aku ngalah sama mereka Akhirnya aku ambil cuti sekarang Jadi memang Udah mas satay aja Iya iya Tapi aku sungkan banget sama kamu loh Loh Oh ternyata kamu ketemu disini deh Kok Kamu kesini Liz Guncur Ini Temen deket kamu Iya Nah apa dia kesini Ini siapa Ini Temen-temen aku yang Tadi aku ceritain mau ngajak aku keluar mas Saya kenalin Ini sahabat aku namanya Saya Lilis Oh iya Saya Danang Iya Lilis mas Ini Agung Danang mas Dev Kamu kok Belum jawab pertanyaan aku Dia naik apa kesini Saya kebetulan kesini Naik ojek mas Hah Naik ojek Naik ojek deh Iya Ini yang kamu bilang spesial Naik ojek dia kesini Iya Bener-bener Ini ada apa Dev Kamu kok bisa disanya sih Punya temen deket kayak gini Bung Kamu bisa diem gak sih Ya gak bisa lah Masa temen deket kamu kayak gini sih Ya terus apa Daripada kayak gini kan kamu mending Iya Aku sendirilah jawaban Mending kamu sama aku Dev Kamu tadi Malah ajakan Agung Ternyata Ini mas-masnya malah gak naik apa-apa kesini Naik ojek Dev Kamu ini cantik Dev Kamu gak pantas ketemuan sama orang kayak gini Kamu pantasnya buat aku Dev Bentar-bentar Bentar-bentar Ini ada apa Kok Eh Saya orang yang saik sama si Devi Yang cinta sama si Devi Apa Saya temen deketnya si Devi Hah Oh Hah Gimana-gimana-gimana kata kamu Temen deket Iya Dia berdeket dari mana Enak aja kamu bilang Mas Danang enggak mas Danang Dia emang ngejar-ngejar aku Tapi aku gak pernah mau sama dia mas Danang Eh Lihat Tuh Mobil Mobil apa itu Brio Itu punya aku Aku yang suka sama Devi Naik brio Masa kamu temen deketnya kesini naik ojek Eh Dipikir-pikir lagi kamu Eh Gu Kau bisa diem gak sih Bentar ya mas Bentar ya mas Saya Angkat telpon dulu Bentar-bentar Oh iya Eh Gu Kau bisa diem gak sih Ya aku gak bisa tinggal diem lah Dev Temen deket kamu kayak gitu Coba aja lihat Kesini aja naik ojek Eh Dev Daripada nih ya Temen deket kamu kayak gitu Mending kamu sama aku Dev Yang punya segalanya ya kan Ya tapi Gung Aku itu gak ada perasaan sama kamu Pasal kamu gak mau ngerti-ngerti sih Jadi orang Gung seharusnya kamu malu Dari dulu Kamu tuh selalu aku tolak Pasal masih tetep ngejar-ngejar kayak gini sih Ya aku bakal ngejar-ngejar kamu terus deh Sampai aku bisa dapetin kamu Ya Pasti orang ini gak tau malu sama sekali Eh Maaf ya Barusan aku Ada telepon jadi aku angkat Eh iya mas Danang gak apa-apa kok santai aja Eh mas Kamu sadar diri gak Kamu ini gak pantes buat si Devi Hah Gak pantes mas Iyalah kamu gak pantes Dev Apa bener yang dikatain Mas ini Aku gak pantes buat kamu Enggak kok mas Enggak kok mas Pantes-pantes aja Iya mas Gak pantes Duh Lilis kok gitu sih Iya bener deh Yang dikatain sama Lilis Masa baru kali ketemuan udah kayak gini sih Gak naik kendaraan Ya emangnya kenapa sih Eh mas Sekarang tahun berapa 2023 Masa laki-laki gak punya kendaraan Tetep aja ketemuan sama cewek cantik kayak si Devi Eh mikir pake otak Ya emangnya kenapa mas Mas kan barusan dimera sendiri Saya pantes kok buat si Devi Iya dan aku gak mau bermasalah kan Mau mas Danang naik apapun Naik jalan-jalan kaki pun Aku akan terima mas Danang apa-apa Oke Si Devi gak ada masalah Tapi seharusnya kamu yang ngaca Iya mas Iya Punya kaca gak kamu Di rumahnya Punya kaca gak Tapi sebelum saya ketemu sama si Devi Saya ini sudah mikir-mikir mas Dan saya juga Deket sama Devi sudah lama Oh kamu udah mikir-mikir Dengan kamu gak punya kendaraan Kamu udah mikir Mau ketemu sama cewek cantik kayak Devi Iya sudah mikir Eh kan saya namanya Gak punya malu namanya kamu Eh gong Kok bisa mas ngomong saya gak punya malu Saya ini usaha mas Gong 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 Diam ya Aku ini sekarang baru pertama kali ketemu mas Danang Nih suasananya jadi keruh Bukan suasana bahagia Gara-gara kedatangan kamu Eh Dev Aku gak kira kayak gini Dev Kalau temen deket kamu Di atas aku Punya mobil juga Kayak atau apalah Di atas aku mobilnya Gini loh Naik kena-kenaan Naik ojek Iya Itu bukan tolak ukur Buat aku Gong Mau mas Danang punya kendaraan Mau mas Danang gak punya kendaraan Gak apa-apa Gak masalah sama sekali Jadi kamu gak usah mempermasalahkan itu Devi Kamu ini sempurna Kamu cantik Kamu berhak loh Dapetin cowok yang lebih dari ini Mas Ya contohnya Agung Tongle Devi Udah udah Kamu mau sama Agung ya Aku gak mau Emangnya Mas ini kerja apa sih deh Si Agung hitam Sudah kayak gitu Tapi manis Iya kan Bentar-bentar Kayak Mas Mas Udah Mas Kok Mas sama temen-temennya ini Mempermasalahkan sih Mas Mempermasalahkan kayak gini Gara-gara mas Suka sama si Devi kan Sedangkan Devi nya ini Gak suka sama mas Mas Dia lebih memilih saya Aku gak terima ya Cewek yang aku sayang Deket sama kamu Karena apa Kamu ini orang miskin Mas Tapi sekarang Kan Devi sudah memilih mas Seharusnya mas itu Memilih Menghargai Apa yang Devi pilih Gak Saya gak bakal Menghargai Karena apa Kamu Kalau sama mas ini Kamu bakalan susah Hidupnya Agung Agung Stop Kamu gak malu Kayak gini Sikap kamu yang kayak Begini Di depan mas Danang Hei kamu sama aja Menjatuhkan harga diri kamu Kamu seperti laki-laki Gak laku Katanya kamu mau mau mobil Ya tuh Mobil kamu brio Masa gak bisa Dapetin cewek lain Saya yang banyak kok sekarang Yang mau sama mobil Dep Agung itu ngomong kayak gitu Satin cintanya sama kamu Dep Sampai Sampai Hilang malu Dep Iya Liz Tapi dia juga tau kok Kalau aku dari dulu Gak pernah suka sama dia Aku aja Gak pernah ngasih harapan Apapun Ya cuma dianya aja Selalu ngejar-ngejar Dengan kepedean Ya coba aja Kamu kasih harapan Sama si Agung Eh mas Kalau aku jadi kamu ya Aku bakalan minder Kenapa Orang yang suka sama si Devi Lebih kaya daripada kamu Naiknya mobil Seharusnya kamu minder Coba tanya sama si Devi Agung Dev Tapi Dipikir-pikir Omongan Mas ini sama temen-temen kamu Ada benernya Ya bener lah Aku baru sadar sih Gimana jadi cowok Mas Danang Aku bilang kayak gitu sih Udah mas Maksudnya gak usah terpengaruh Agung tuh emang kayak gitu orangnya Ternyata ya Bahkan ngejalannya kita berdua kan Iya ngerti Aku pun gak ada mas Akhirnya sedap diri duk Bagus kamu Udah lah mas Kamu pergi aja Ya Ya pergi pergi Aduh eh kalian Kalian itu yang seharusnya pergi Karena kalian tuh gak ada urusan Ngerti Devi Ujian hati aku Dengerin aku sekali lagi ya Mending kamu jangan Temenan dekat lagi sama dia Karena dia ini Bakalan bikin susah kamu Mending kamu sama aku Sekarang pacaran Aku yakin Dan jamin Kamu bakalan bahagia Kalau sama aku I love you Devi Eh Gong Yang namanya kebahagiaan itu Gak bisa kamu ukur Cuma dari harta kamu Gong Dari dulu Aku gak pernah suka sama kamu Masa iya aku mau pacaran sama kamu Yang ada aku tersiksa lah Devi Mau tersiksa gimana Dev Kalau aku ini memenuhi Semua apa yang kamu mau Yang ada Kamu pasti bahagia Dev Kalau kayak gitu Aduh Gong Gong Mau bahagia dari mana Masa ada bahagia Sama orang yang gak dicintai Liz Gimana sahabat kamu Liz Aku gak tau Harus ngomong apa lagi Dev Sekarang Liz Gue gak bisa mikir-mikirin cinta Dev Sekarang apa-apa itu Butuh uang Kalau kamu mau perawatan Gak punya uang Apa-apa gak dipenuhi Sama pacar kamu Emangnya kamu bakalan bahagia Ya kan Enggak kan Loh tapi kan aku bisa cari uang sendiri Itu bukan kewajiban Mas Danang kan Buat memenuhi semua kebutuhan aku Ya baru nanti Kalau Mas Danang udah jadi suami aku Baru Aku baru minta sama Mas Danang Udahlah pacaran Ya wajar-wajar aja Yang belum kewajibannya Ya gak usah diminta Aduh Dev Emang dia kerja apa Mau memenuhi kebutuhan kamu Ya ayo Sedangkan skin care kamu Perawatan kamu mahal kan Kerja apa yang ingin dia Eh Mas Kalau ketemuan itu di restoran Di kafe Jangan disini Ya kan menurut saya ini kan Baru pertama kali ketemu saya Mas Jadi saya Tesannya pengen Ngajak Dev itu ke taman Biar tuh ngeliatnya itu enak Iya Mas Gak usah tesan Mas Bilang aja kalau Masnya itu Gak punya uang kan Iya bener ya Eh biasanya Pertama kali ketemu itu harus Memberi kesan yang baik Ke cafe kek Biar cewek itu seneng Wah ternyata aku dibawa ke cafe Gung Aku aja gak mempermasalahkan Aku kok yang memang minta Mas kita ketemuannya di tempat yang enak ya Di tempat yang nyaman Kan aku mau ngobrol Kalau emang mau di cafe Atau di restoran Kayaknya terlalu banyak orang Dan juga lagi Kayak terlalu aku tuh menuntut Padahal ini baru pertama kali ketemu Tau kenapa sih Daripada kamu ketemuan disini Panas-panasan Juga banyak nyamuk Itu ketung sampai lagi Emang enak Ngobrolnya Ya enak-enak aja Lagian ya Ya seharusnya gak disini tuh kalian Nih Teman deket kamu nih Kalau punya mobil kayak gini nih Baru aku mundur pelan-pelan Bukan musuh aku Kalau teman deket kamu punya mobil kayak gini Hah Ya ampun Tapi adil aja Apa ya gue Gak tau juga Mungkin Orang mau nanya alamat kesini Mas Danang Mas Danang gak usah dengerin apa kata mereka ya Iya Kan Mas Danang sama Mas Danang Mas Danang udah keluar ketemuannya Kayaknya udah deh Ya udah mas Kakek sekarang gak dari rumah sakit mas Mas kok Kenal sama orang ini Iya mas Kebetulan Mas Danang ini cucu dari bos saya mas Saya kerja dengan Mas Danang ini mas Emangnya kenapa ya mas Loh Berarti Kalau mas berdua ini kerja sama kakeknya mas ini Berarti mas ini Orang kaya dong Iya mas Ini aja Civic Turbo Punya mas Danang mas Hah Punya Mobil ini mas Mas Danang Iya mbak Mas Danang Kalau mas Danang memang punya mobil Kenapa mas Danang gak bawa mobilnya aja Kenapa harusnya ojek Iya deh Awalnya Aku memang mau ketemu sama kamu bawa mobil Terus tadi pagi juga mereka datang ke rumah aku Dan menyampaikan surat dari kakek aku Ternyata isi suratnya itu Kakek menuliskan Kalau Mengambil fasilitas yang kakek aku berikan Semua Diambil Termasuk ATM aku Kecuali tempat tinggal aku Def Dan akhirnya Yang terpaksa aku kesini Naik ojek Terus Tadi kan aku juga sempet Nerima telpon tuh Nah Tadi yang telpon itu mas Gogon Mas Gogon mengabarkan Ya ini yang buat aku kaget Def Padahal Baru tadi pagi Kakek aku nyuruh mereka berdua ke rumah Dan sekarang mereka mengembarkan Kalau kakek aku itu Kena serangan jantung Dan sekarang ada di rumah sakit Ya Allah Seferalazim Yauduh Yang sabar ya mas Iya Jadi kaya gitu ceritanya Yaudah mas Danang Karena ini kan Keadaannya lagi Urgen kaya gini Mending mas Danang Segera ke rumah sakit aja Iya def Mbak mas Ini serius kan mas Mobil ini punya mas ini Ya serius saya mas Gapain bohong saya mas Aduh Mas mungkin salah orang mas Iya mas Enggak bak Saya enggak Salah orang Kok bisa salah orang sih Udah jelas-jelas Manggilnya mas Danang Apa-apaan sih kalian ini Mas Danang Kita langsung ke rumah sakit aja Mas Danang Iya gon Kakek sekarang ada di Ruang ICU ya Iya mas Yaudah def Kita ketemunya Lanjutlah yang waktu aja ya Iya iya mas Danang Aku soalnya mau ketemu Mas Danang Iya sabar ya mas Danang Nanti kabarin aku ya Gimana gimana ya Hati-hati ya mas Iya mbak Permisi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari mbak Mari mas Mari mas selamat menikmati makanya Gung kalau sebelum tau siapa orangnya kamu jangan menghina orang kayak gitu Dev, ternyata temen deket kamu sultan banget dia punya mobil si Victor ya kalau masalah itu sejujurnya aku juga baru tau sekarang dia juga gak pernah pamer apa-apa Gung Dev, maafin aku ya Dev menurut tadi aku ya ngerendahin itu temen deket kamu ya Dev, aku juga minta maaf ya Dev ya seharusnya kalian jangan minta maaf sama aku minta maaf sama dia tapi tolong ini dijadikan pembelajaran kalau kalian belum tau orang itu siapa seharusnya kalian bisa menjaga sikap takutnya kayak begini iya Dev Gung, aku mau kasih tau sama kamu tuh, lihat kalau orang kaya beneran dia gak akan pamer kalau dia kaya orang sudah tau dia kaya jadi gak butuh validasi dari semua orang kalau dia kaya iya Dev seharusnya kamu malu akan hari itu iya bung, udah bung kamu lepasin aja si Devy kamu kalah jauh sama mas itu iya bung, mending cari yang lain aja iya, kamu temenin aja Kak Devy iya, aku janji Dev aku gak kira gengguin kamu lagi kalau kaya gini bung, walaupun temen deket aku itu bukan orang kaya atau sultan ya kamu memang harusnya udah nganggep aku temen aja soalnya dari dulu aku kan gak pernah ngasih harapan sama kamu iya Dev yaudah kalau gitu aku mau pergi dulu ya kayaknya kalian kan mau jalan-jalan nih ya iya Dev yaudah hati-hati ya Dev iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa